Halo kawan, selamat siang Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat wakafia Jumpa lagi bersama saya, Demon Channel Pada video kali ini, saya ingin membagikan Cara bagaimana mengecek sebuah dinamo kipas angin Yang bagus dan yang rusak Menggunakan sebuah tank ampere Karena tank ampere ini banyak sekali kegunaannya Kesamping untuk bisa mengukur arus listrik Bisa juga untuk mengukur sebuah komponen Yang sudah rusak Baik, sebelum video ini saya lanjutkan Silakan like dan subscribe channel ini Agar lebih berkembang Dan bisa memberikan video-video yang bermanfaat Bagi kalian semua Yang pertama Kita arahkan konektor ini Pada Ukuran ohm 20k Nah ini Selektor kita arahkan ke 20k Untuk ohm meter Lalu disini Terdapat Dua buah dinamo kipas angin Yang kita akan cek Yang satu rusak Dan yang satu Masih Bagus Untuk mengetahuinya Kita akan cek Bersama-sama Pertama kita cek Yang dinamo kipas angin Yang bagian ini Nah disini ada Empat buah kabel Warna hitam Putih Merah dan Biru Yang hitam Ini adalah kabel strong Kita pasang ke Konektor yang Hitam boleh Atau merah juga boleh Kita pasang disini Lalu Yang merah Kita Pasangkan ke yang putih Terlebih dahulu Lihat Nah disana Terlihat Angka itu 0,65 Ohm Meter Itu untuk yang Kabel warna Putih Kemudian Kabel yang warna Biru Yang biru Terlihat 0,77 Ohm Meter Kemudian yang warna Merah Yang merah ini Terlihat 0,3 Ohm Meter Disini terlihat Keempat Kabel dinamo ini Masih menunjukkan Angka yang cukup Tinggi Maka Dinamo kipas ini Masih dalam keadaan Masih Baik Lalu kita akan Mengecek Bagaimana Dinamo kipas angin yang Dalam keadaan Rusak Nah ini Contoh Dinamo kipas angin Yang keadaannya Sudah Rusak Pertama kita akan Cek Disini juga terdapat Empat buah kabel Yang abu-abu ini Adalah kabel Strom Nah ini Pertama kita cek Untuk warna Orange Nah yang warna Orange ini Hanya 0,32 Cukup 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 Tambatannya Jadi ini Sudah Sob Atau Sudah Hampir Putus Hanya 0,32 Kemudian Yang warna Biru Yang warna Biru Ini Sama Sekali Tidak Ada Angkanya Alias Ini Sudah Putus Kemudian Yang warna Merah Yang warna Merah Juga Tidak Ada Angkanya Disini Yang ada Angkanya Hanya Warna Orangnya Ini Ini Saja Sudah 0,32 Ini Dapat Dipastikan Bahwa Dinamo Kipas Anggir Ini Sudah Ada Yang putus Pada Bagian Lilitan Jadi Sudah Tidak Bisa Dipakai Karena Cukup Sulit Apabila Kalian Ingin Menyambungnya Atau Ingin Reparasinya Bagian Lilitan Pada Dinamo Kipas Angin Karena Kalau Untuk Pemula Itu Tidak Langsung Bisa Karena Akan Mengakibatkan Saat Dia Tersambung Maka Terkadang Akan Terbakar Atau Meleduk Jadi Apabila Dinamo Kipas Angin Sudah Dalam Kedahan Seperti Ini Lebih Baik Saran Saya Ganti Dengan Yang Baru Saja Karena Apabila Kalian Mencoba Untuk Menyambung Kebanyakan Itu Untuk Bagi Pemula Kebanyakan Akan Meleduk Atau Terbakar Karena Lilitan Pada Dinamo Kipas Angin Ini Cukup Kecil Yang Mengakibatkan Terjadinya Shot Jadi Saran Saya Apabila Keadaan Dinamo Kipas Angin Kawan Seperti Ini Lebih Baik Diganti Yang Baru Oke Semoga Video ini Dapat Menfaat Bagi Kalian Semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Sampai Jid27